143 karyawan PT PowerTech Indonesia di Tabalong, kami selalu mendatangi kantor dinas tenaga kerja Tabalong. Mereka meminta di snaker dapat memediasi karyawan dengan perusahaan terkait pembayaran upah karyawan yang tidak sesuai dengan upah minimum Kabupaten Tabalong. Menurut salah seorang karyawan Ahmad Yani, jika berpatokan dari UMK Tabalong sebesar Rp2.535.000, maka karyawan seharusnya mendapat upah sekitar Rp14.600 per jam. Namun kenyataannya masih ada karyawan yang hanya mendapat upah Rp8.000 per jam. Kami ingin tahunya ini nih, bahwa UMK naik nih menerima SK dari menteri kah itu tuh? Iya, dari gubernur. Dari gubernur. Sekalinya sudah benaikan UMK-nya. Nah, berarti selama ini nih yang nakal bukan kami? Dari pengusaha asing, nah sudah tahu di sini. Kan pengawas ada, pengawas di Senakar ada, masalah ada tahu. Nah itu kan hari ini dituntut mengulah perjanjian bersama, supaya kami nih ada yang mengikuti. Dan hasil mediasi beberapa poin pun disepakati. Di antaranya pihak perusahaan akan menyesuaikan upah berdasarkan UMK di Tabalong. Dan perusahaan akan membayar kekurangan upah dan lembur tahun 2017 dan 2018. Mungkin waktu awal masih dianggap sesuai gitu kan. Dan di akhir-akhir ini ada beberapa perbedaan yang mereka anggap belum bersesuaian lah dengan keinginan mereka untuk orang karyawan. Sehingga mereka menuntut mungkin beberapa hal untuk perbaikan keinginan dari perusahaan kepada mereka. Ada beberapa poin lainnya yang juga disepakati dalam pertemuan itu. Seperti pihak perusahaan akan mengevaluasi penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan pada seluruh karyawan. Dan memberikan kerja lembur sesuai ruang lingkup pekerjaan dan kebutuhan perusahaan tanpa ada tindakan diskriminasi. Senakar Tabalong pun mengharapkan kesepakatan tersebut dapat benar-benar dijalankan perusahaan. Syarif Hidayat Purnama Sari TV Tabalong melaporkan.